Halo teman-teman, balik lagi dengan saya di channel Dua Pitu dan terima kasih telah mengklik video ini. Sesuai judul, di video kali ini kita akan membahas list yang cukup menarik, yaitu 7 game yang mengadaptasi kisah nyata dunia atau based on true story. Untuk itu, jika kalian penasaran dengan list kali ini, pastikan untuk menonton video ini sampai selesai. Tapi sebelum kita mulai, saya ingin terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah mendukung channel ini agar terus berkembang. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai listnya. Kita mulai list dengan salah satu kasus dalam game El Anoak, yang mengadaptasi salah satu kasus paling terkenal di Amerika, yaitu Black Dahlia. Yaitu sebuah kasus pembunuhan dan mutilasi, yang di kisah nyatanya sampai saat ini kasus tersebut belum terungkap siapa pelaku pembunuhnya. Nah jadi, kasus Black Dahlia ini melibatkan seorang wanita berprofesi waitress atau pelayan yang bernama asli Elizabeth Short sebagai korbannya. Yang para reporter menyebutnya sebagai Black Dahlia, hingga kasus ini terkenal dengan nama Black Dahlia ini. Nah, Elizabeth ditemukan meninggal dalam keadaan termutilasi pada 15 Januari 1947 di Los Angeles. Di mana periode tersebut bertepatan dengan settingan game El Anoak. Sehingga wajar jika game ini mengadaptasi kasus terkenal Black Dahlia ke dalam salah satu misinya. Nah, perbedaannya dengan kasus di dunia nyata, dalam adaptasi El Anoak, si pembunuhnya berhasil terungkap, yaitu karakter fiksi bernama Garrett Mason. Seorang bartender yang hanya kedoknya, karena sebenarnya Garrett adalah The Werewolf. Atau seorang pembunuh berantai yang sudah memakan banyak korban, salah satunya Elizabeth atau si Black Dahlia. List selanjutnya ada game Brothers in Arms Road to Hill 30, yang seluruh ceritanya mengadaptasi kisah nyata pada Juni 1944 dalam Perang Dunia Kedua. Yaitu saat Invasion of Normandy, atau juga dikenal sebagai D-Day, yaitu kubu sekutu dalam Perang Dunia Kedua melakukan serangan besar-besaran ke wilayah Normandy di Perancis, untuk melemahkan kekuatan Nazi bersama kubu poros. Nah dalam game Brothers in Arms Road to Hill 30 ini, mengadaptasi cerita dari sudut pandang salah satu unit pasukan yang ikut dalam serangan D-Day ini, yaitu Unit 500 Second Parasut Infantry Regiment, bagian dari pasukan 100 First Airborne Division. Nah player akan berperan sebagai Sirson Matthew Baker, bagian dari unit pasukan ini, dimana meskipun karakter Baker ini adalah karakter fiksi, tapi seluruh skenario cerita dalam game ini semua mengadaptasi kisah nyata Mission Albany yang dilakukan oleh unit pasukan ini. Bahkan Gearbox Software selaku developer game ini, bekerja sama dengan Kolonel John F. Antal, pensiunan Kolonel Amerika, demi untuk mengeksekusi game ini secara real seperti kisah aslinya di dunia nyata. Kita lanjut ke list selanjutnya, yaitu Game Dead Dragon Cancer, dimana game ini tidak mengadaptasi kisah nyata terkenal, melainkan mengadaptasi kisah nyata yang dilalui oleh sang developer game ini sendiri, yaitu Ryan seorang programmer game bersama istrinya Amy Green seorang penulis. Dimana keduanya sengaja membuat game ini sebagai autobiographical kisah nyata mereka, saat berjuang membesarkan anak ketiga mereka yang bernama Joel, yang sejak usia setahun sudah harus terkena penyakit mematikan kanker. Nah, cerita game ini akan mengambil perspektif Ryan dan Amy selama membesarkan Joel, hingga mengetahui sang anak terkena kanker dan tetap harus kuat membesarkan anak mereka, meskipun pada akhirnya Ryan dan Amy harus merelakan anak mereka akibat ganasja kanker. Lanjut ke list selanjutnya, yaitu franchise game Nioh, yang meskipun memiliki cerita fiksinya sendiri, tapi juga mengadaptasi kisah nyata pada periode waktu akhir Sengoku era Jepang, yang diadaptasi oleh Nioh series. Dimana dalam seri Nioh 2 yang menjadi prequel seri pertamanya, si main karakter seri tersebut menjadi orang kepercayaan tokoh asli Jepang yang diadaptasi ke dalam game ini, yaitu Nobunaga Oda, pemimpin klan Oda sekaligus Damyo, atau pemimpin beberapa wilayah di Jepang pada masa tersebut. Sehingga si main karakter ikut dalam beberapa kampanye Nobunaga untuk memperbesar wilayah kekosaannya, mengadaptasi kisah nyata, hingga Nobunaga mencapai punca karirnya, sebelum ia dibunuh oleh salah satu bawahannya yang bernama Akechi Mitsuhide, mengikuti kisah asli di dunia nyata. Kemudian dalam seri pertama Nioh juga mengadaptasi beberapa tolalu, toko asli Jepang. Salah satunya adalah Tokugawa Ieyas, sekutu Nobunaga saat masih hidup. Nah dalam seri pertama ini, si main karakter akan berada di bawah Ieyas, dalam usaha Ieyas menghadapi aliansi klan barat, demi menyatukan Jepang dalam satu kekuasaan, seperti kisah nyatanya. Higadi di LC Nioh pertama juga mengadaptasi cerita asli, yaitu kejadian Osaka no Jin, atau pengempungan Osaka yang menjadi akhir preo desengoku era. List selanjutnya yaitu game Call of Duty Vanguard, yang beberapa minggu lalu baru rilis, dan juga di video sebelumnya kita sudah membahas alur ceritanya. Nah jadi dalam seri Vanguard ini mengambil settingan selama Perang Dunia Kedua di dunia nyata, di mana tak hanya settingannya, tapi juga ceritanya mengadaptasi beberapa peristiwa penting yang terjadi selama Perang Dunia Kedua. Mulai dari Battle of El Alamein di Mesir yang menjadi titik balik kubu sekutu atas kubu poros, lalu ada Battle of Midway di Samudera Pasifik antara Amerika dalam kubu sekutu, melawan kekaisaran Jepang di kubu poros. Kemudian ada Battle of Stalingard saat Nazi dan kubu poros melakukan serangan besar-besaran untuk merebut kota Stalingard Rusia di kubu sekutu. Lalu ada Operation Tonga atau kejadian sebelum D-Day yang sudah kita bahas di game Brothers in Arms Road to Hill 30 sebelumnya. Dan terakhir ada kisah nyata usaha kudeta Gestapo atau badan intelijen Nazi atas Adolf Hitler demi menyonsong Fort Reak, dimana sedikit catatan, pencetus Gestapo ini di dunia nyata bernama Herman Goring, seorang politisi Nazi sekaligus pensiunan Perang Dunia Pertama. Nah dalam adaptasi Call of Duty Vanguard, sang main antagonis sekaligus master main kudeta Nazi ini bernama Herman Freisinga. List selanjutnya yaitu franchise buatan Omega Force, developer bawaan Koei Tecmo yaitu Warrior Series yang berisi Dinasti Warrior Series, Samurai Warrior Series, dan lain-lain. Dimana kita akan hanya membahas Dinasti Warriors dan Samurai Warriors karena kedua seris tersebut yang mengadaptasi kisah nyata di dunia. Nah dalam seris Dinasti Warriors sendiri mengadaptasi kisah nyata kerajaan-kerajaan China di sekitar akhir era Dinasti Han, lalu masuk ke era Three Kingdoms dan awal era Dinasti Jin dengan juga mengadaptasi tokoh-tokoh pada era tersebut yang bisa player mainkan masing-masing story-nya mengikuti kisah aslinya. Kemudian dalam seris Samurai Warriors mengadaptasi kisah pada era Sengoku Jepang yang menjadi masa kejayaan para samurai dan klan-klan yang saling berebut wilayah. Nah sama seperti Dinasti Warriors, Samurai Warriors juga mengadaptasi tokoh-tokoh asli pada era Sengoku yang bisa player mainkan kisah mereka masing-masing mengikuti kisah nyatanya. Oke list terakhir yang tak perlu ditanyakan lagi cerita adaptasi dunia nyatanya yaitu Assassin's Creed series. Dimana meskipun franchise ini memiliki cerita fiksinya sendiri, tapi semua seri gamenya bersetting atau mengadaptasi kisah asli dari dunia nyata, termasuk beberapa tokoh terkenal pada era masing-masing yang diadaptasi seri Assassin's Creed. Dimana seperti kita tahu, cerita utama Assassin's Creed series memperlihatkan perseturuan abadi antara kelompok Assassin's Brotherhood melawan Templar Order yang sudah berjalan sejak periode sebelum masehi. Nah selama perseturuan kedua kubu ini mengakibatkan beberapa peristiwa penting yang mana peristiwa-peristiwa tersebut mengadaptasi kisah nyata di dunia. Mulai dari Peloponision War pada era Yunani kuno, lalu kudeta Cleopatra bersama Julio Cesar atas Tolomei XIII pemimpin Mesir pada era Mesir kuno, kemudian masuk ke era Kejayaan Viking, lalu era Threat Crusade atau Perang Salib Ketiga, kemudian era Italian Renaissance, lalu era Emas Bajak Laut Karibia, selanjutnya masa Revolusi Amerika hingga Merdeka, kemudian ada masa Revolusi Perancis, lalu era Industri Inggris hingga ke era Melenial. Nah itulah list 7 game yang mengadaptasi kisah nyata dunia. Bagaimana dengan kalian sendiri? Adaptasi manakah yang paling kalian suka? Dan jika kalian punya game lain yang tidak masuk ke dalam list kita, silakan tulis di kolom komentar. Nah jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan like, subscribe jika kalian belum, dan jika kalian merasa video ini cukup menghibur, silakan share video ini ke siapa saja. And see you on the next video. Terima kasih telah menonton!